Kembali di News on the Spot, pemirsa BNN ungkap bahwa narkotika jenis flaka telah masuk ke Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana peredaran narkoba jenis baru ini, kita akan bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana. Ya Yana, sudah sejauh mana sebenarnya peredaran flaka di Indonesia? Ya Sakti, memang beberapa hari lalu, Kepala BNN Komjen Budiwaseso menyebut bahwa narkoba jenis flaka ini peredarannya sudah masuk ke Indonesia. Namun sejauh apa peredarannya, tentu kita akan mengetahuinya dengan langsung berbincang bersama saya, Kabak Humas BNN Kombes Sulistian Drian Moko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, Bapak, narkoba jenis flaka disebut-sebut sudah masuk ke Indonesia sebenarnya, sudah sejauh apa peredarannya? Dan kemudian apa indikatornya, apakah memang sudah ada penggunaan dari narkoba jenis ini, Pak? Baik. Jadi pernyataan Pak Buas pada hari Jumat tanggal 21 yang lalu, bahwa sebenarnya flaka sendiri dengan zat aktifnya yang disebut dengan alfa PVP, itu sudah pernah dianalisis oleh laboratorium narkotika pada tahun 2016. sampel bahan yang dianalisis oleh laboratorium narkotika itu datang dari jaringan antar laboratorium narkotika di dunia. Kemudian setelah didapatkan hasilnya bahwa zat aktifnya itu sudah diketahui, maka zat aktifnya itu sudah dimintakan kepada Menteri Kesehatan untuk dimasukkan ke dalam Permenkes. Dan sudah diadopsi, sudah dimasukkan ke dalam Permenkes nomor 2 tahun 2017. Artinya, kalau flaka itu beredar sudah bisa dilakukan proses hukum. Nah, yang dinyatakan oleh Bapak Kepala BNN pada hari Jumat minggu yang lalu, BNN saat ini sedang mendalami ada sampel bahan yang didapatkan oleh Bia Cukai Bandara, tetapi bahan itu sementara sedang dalam penelitian di laboratorium. Ciri-ciri fisik memang hampir sama, tetapi barang itu tidak didapatkan dalam proses penagaan hukum atau proses penangkapan atau penyitaan. Baru ada kecurigaan dari Bia-Bia Cukai terhadap kiriman ekspedisi dari luar negeri, dan barang itu sementara sedang dianalisis didalami. Jadi, kalau ditanyakan peredarannya sampai sejauh ini, BNN maupun kepolisian belum pernah melakukan penyitaan terhadap narkotika jenis flaka. Tetapi kalau dalam skala penelitian di laboratorium BNN, iya, sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Pak, kalau melihat fenomena juga dalam bulan ini, kita juga sudah tahu bahwa kemarin juga ada ditemukannya satu ton sabu. Kemudian memang dari Presiden Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam gawat narkoba. Sebenarnya apa kemudian yang menjadikan faktor narkoba-narkoba, bahkan juga jenis baru flaka ini kemudian masuk ke Indonesia? Harus kita analisis lebih mendalam ya. Pertama dari sisi demand, Indonesia memang demandnya besar sekali. Angka tahun, survei tahun 2015 saja sudah mencapai 5,1 juta. Ini suatu pangsa pasar yang sangat potensial di kawasan Asia. Sehingga para produsen narkobadi internasional itu mengarahkan sasaran pasar narkotikanya ke Indonesia. Sehingga begitu banyaknya narkotika yang masuk ke Indonesia. Sebagai mana kita ketahui baru-baru yang lalu, kita menangkap kepolisian Metro Jaya dan Polis Tadeba menangkap satu ton sabu. Yang kedua dari sisi penegaan hukum masih ada ketidak konsistenan di antara anggota dari kriminal justice system, terutama di LAPAS. Sehingga mereka yang seharusnya jerah menjalani pemidanaannya, bahkan sudah ada yang dihukum mati, sudah ada yang di seumur hidup. Tetapi kenyataannya dia di dalam LAPAS justru malah menggerakkan jaringannya dari dalam LAPAS. Kemudian dia menikmati fasilitas yang sebegitu rupa. Akibatnya yang bersangkutan seperti merasanya tidak di dalam penjara, seperti Aryanto Chandra yang kemarin lalu berhasil diungkap oleh BNN, kan asamnya sama sekali tidak seperti di penjara, karena ruangan 3x4 meter dipakai untuk diri sendiri. Di situ bisa makan, bahkan masak sendiri, sabu-sabu. Ada aquarium dengan arwananya, ada TV monitornya, CCTV-nya diarahkan ke luar, ke lorong. Ada token, ada Wi-Fi, ada handphone 4 biji, ada iPod, iPad, ada komputer. Karena rasanya kalau seperti itu bandar di hukum, mereka tidak merasakan bahwa dia harus menghadapi pertanggung jawaban atas perbuatannya, tetapi justru malah menikmati di dalam situ, karena dia merasa aman. Bahkan informasi yang terbaru didapatkan oleh BNN, justru mereka malah mengedarkan narkotika di dalam LAPAS. Baik, terima kasih sekali Bapak, nanti kita akan berbincang lagi. Kita kembali ke Sakti terlebih dahulu, itu tadi sejauh mana peredaran narkoba jenis flaka, Sakti? Ya, Yana, sebenarnya flaka ini jenis narkoba apa? Dan juga efek serta bahayanya seperti apa, Yana? Ya, Sakti, memang seperti yang dikatakan tadi bahwa flaka sendiri baru saja diteliti oleh BNN juga dan juga dari Kementerian Kesehatan juga menyatakan sejumlah pakar bahwa flaka ini kandungannya potensinya 10 ribu kali lebih kuat dibandingkan dengan narkoba jenis morfin. Dan juga flaka membuat penggunanya ini seperti merasakan gejala-gejala, seperti tidak berada pada kondisi normalnya, bahkan juga beberapa menyebut bahwa nantinya akan cenderung seperti orang gila dan juga disebut seperti mayat hidup atau yang biasa kita sebut dengan zombie. Dan bahaya flaka ini memang terus diteliti oleh BNN dan juga Kementerian Kesehatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa langkah antisipatif dari BNN yang bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan.